Belitar Ida Fitri tersangka kasus dugaan pelanggaran UU ITL yang memposting foto Jokowi Mumi. Di laman Facebook miliknya akhirnya ditahan. Ida ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 4 jam. Monsiar Ida mendapat 42 pertanyaan. Sebelum penyidik memutuskan untuk menahannya, Ida, pemilik akun Aida konveksi tampak datang di ruang satres krimpol restablitar pukul 12.31 WIB. Kembali berusaha menghindari wartawan, Ida Fitri naik tangga ke lantai 2 dengan mengenakan helm teropong. Baju himar warna hitam dan hijab syari merah maron. Wanita pemilik butik malang ini berlari masuk ke ruang kanit pider. Namun hanya sekitar 10 menit. Lalu berpindah menuju ruang penyidikan reskrimon siar Ida tampak didampingi seorang lelaki bertopi. Yang selalu menutupi badan dan wajah Ida. Tak lama kemudian, kuasa hukumnya Oik Rudy Hidayat menyusul masuk Ida baru selesai diperiksa pada pukul 16.20 WIB. Wanita ini mengenakan masker dengan wajah menunduk mengikuti petugas turun menuju lantai 1. Selanjutnya Ida dimasukkan ke mobil Jatandra Satres Krimpol restablitar meninggalkan mapol resta. Setelah kami lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Untuk selanjutnya yang bersangkutan kami lakukan penahanan selam 20 hari ke depan. Kata Kasatres Krimpol restablitar AKP Heri Sugiono kepada detik komonsior Kamis. Tanggal 17 Juli tahun 2019. Menurut Heri, selama 20 hari ke depan Ida akan dititipkan di sel tahanan wanita di mapol Seksukorejo. Penahanan dilakukan karena sudah memenuhi syarat formal untuk dilakukan penahanan. Sementara itu, kuasa hukum Ida Fitri, Oik Rudi Hidayat menyatakan pihaknya siap menjalani semua proses hukum sesuai prosedur. Merupakan hak penyidik untuk melakukan penahanan pada tersangka. Apalagi pasal yang dikenakan ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Kata Oik pada detik komonsior sedangkan soal permohonan penangguhan penahanan. Menurut Oik, dia akan-akan tetap melakukan upaya itu. Tapi tetap melakukan koordinasi dengan kliennya. Diketahui pelapor memposting itu di media sosialnya. Senin, tanggal 1 Juli tahun 2019, pukul 18 WIB, pelapor ini admin IG Info garis bawah seputaran garis bawah Blitar yang ditujukan kepada Humas Polresta Blitar. Kapolresta Blitar dan Polsek Sanan Kulon, pada awal pemeriksaan. Pemeriksaan, Ida Fitri pemilik akun Aida Konveksi mengaku akun dan postingannya tiba-tiba hilang selang 2 jam dari dunia maya. Namun pada pemeriksaan kedua, Ida mengubah keterangan itu. Perempuan 44 tahun mengatakan setelah posting 10 menit banyak yang mengingatkannya. Dia lalu menghapus postingan itu. 15 menit kemudian, akunnya tiba-tiba hilang. Ida mengaku akunnya dihapus kominfo. Pemilik akun, Ida Fitri diperiksa Polresta Blitar sebanyak 2 kali. Pemeriksaan yang kedua, pemilik Gutik Malang ini mengaku tidak bermaksud menghina. Perempuan berusia 44 tahun itu pun meminta maaf sedalam-dalamnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Atas postingan tersebut, melalui kuasa hukumnya Oye Krudi Hidayat. Menurut Ida gambar itu didesain sedemikian rupa menjadi sebuah karya seni. Simak video pemilik akun. Jokowi Mumi. Jadi tersangka. BDH. Selamat menikmati. Terima kasih.